Ya man tuhibu muhammadan alaihita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah kisah tentang seseorang yang sangat khusyuk dalam sholatnya Sehingga ia bisa selamat dari merah bahaya atas izin Allah SWT Seperti apakah kisah itu? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Biar gak salah paham Imam Azrahabi dalam kitabnya Siar A'lam Nubala Menceritakan sebuah kisah yang mengagumkan Dan perlu dijadikan renungan untuk kita semua Dalam kisahnya ia menceritakan ada sekelompok orang safar Yang sedang beristirahat di sebuah lembah yang dikelilingi hutan Di tengah keheningan malam itu Ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat Seseorang ini begitu khusuk Melaksanakan ibadah Sampai-sampai nyamuk pun tidak menjadi penghalang Dalam melaksanakan sholat tersebut Namun tak lama kemudian Orang-orang yang sedang beristirahat Dikejutkan dengan kedatangan singa yang mengaum Dan berjalan menuju tempat peristirahatan mereka Melihat hal itu Semua orang panik Dan mencoba menyelamatkan diri Dengan memanjat pohon Namun seseorang yang sedang sholat itu Malah tetap tenang dan melanjutkan sholatnya Saat melihat itu Anggota kelompok lain pun sangat tegang Karena si singa berjalan mendekati orang yang sedang sholat tersebut Anehnya singa yang matanya menyorot tajam itu Tidak langsung menerekamnya Justru ia berjalan mengelilingi orang tersebut Dan kemudian malah pergi meninggalkannya begitu saja Karena singa itu benar-benar pergi Barulah teman yang lain Menghampiri orang tersebut Untuk memastikan ia baik-baik saja Melihat hal itu Teman-temannya bertanya Mengapa dia tidak menyelamatkan diri Padahal singa itu hampir saja memakan dirinya Namun jawaban pernya ini sangat mengejutkan Ia menjawab Aku malu Bahwa aku berdiri di hadapan Allah SWT Tapi aku malah takut kepada salah satu makhluknya Kisah ini membuktikan bahwa Allah SWT menjadikan sholat sebagai media untuk menolong hambanya Seperti dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusuh Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 Kisah orang tersebut benar-benar jadi pelajaran untuk kita Ia tetap berada dalam sholatnya Meski singa datang mendekatinya Lalu bagaimana dengan kita? Terkadang saat sholat kita membaca Al-Quran Tapi pikiran kita malah mengingat hal lain Terkadang seekor nyamuk yang menggigit kita saat sedang sholat Membuat konsentrasi jadi buyar Apalagi seekor singa Sebagai sesama muslim Marilah kita menunggu kisah ini Betapa masih jauhnya kita khusuh dalam sholat Dan suka buru-buru Dari Anas bin Malik R.A Rasulullah SAW bersabda Itulah sholatnya orang munafik Duduk santai sambil lihat-lihat matahari Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan Atau menjelang terbenam Dia baru mulai sholat Dengan gerakan cepat seperti mematuk empat kali Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit Hadis rewat muslim dan ahmad Semoga hadis dan kisah ini Bisa mengingatkan kita agar lebih khusuh dalam melaksanakan ibadah Amin Ya Rabbul Alamin Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beranjak dari video ini Mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Dalam sebuah kisah dari Anas bin Malik R.A Diceritakan pernah ada seorang Arab berdui Yang memasuki masyid Dan ia kencing di salah satu sisi masjid Namun melihat hal itu Rasulullah SAW malah membiarkannya karena suatu alasan Arab berdui merupakan pengembara asli Arab Biasanya mereka memiliki perawakan yang khas Yaitu bertubuh tinggi Hidu mancung Dan mempertahankan budaya dan cara hidup mengembara Orang Arab berdui dikenal sangat jauh dari ilmu agama alias jahil Maka tak heran mereka sering terlihat dan melakukan hal aneh Salah satunya kencing di masjid Seperti yang dikisahkan dari Anas bin Malik R.A Beliau berkata Seorang Arab berdui pernah memasuki masjid Lantas dia kencing di salah satu sisi masjid Lalu para sahabat menghardik orang ini Namun Nabi SAW melarang tindakan para sahabat tersebut Tadkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya Nabi SAW lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air Kemudian bekas kencing itu pun disirami Hadis Sirat Bukhari dan Muslim Berdasarkan kisah tersebut Rasulullah SAW sangat enjoy dan bijak dalam memutuskan segala sesuatu Rasulullah SAW tidak langsung tergesa-gesa Memarahi orang badui yang kencing sembarangan itu Tetapi beliau justru memilih untuk mencari solusinya Bukan menambah masalah Selain itu dari hadis tersebut Ternyata ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil Mengapa Rasulullah SAW tidak langsung memarahi orang Arab badui tersebut Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat Untuk membersihkan lantai masjid yang terkena kencing tadi Oleh karena itu, kencing dan kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia adalah najis Selain itu, wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat Untuk menyeramkan air pada najis tersebut Kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengherdik Arab badui tersebut Karena ada bahaya yang ditimbulkan dibalik itu Bahayanya Arab badui ini sedang kencing dan dihentikan seketika Tentu akan membahayakan kesehatan dirinya Bahaya lainnya adalah aurat orang ini bisa terbuka karena kaget sehingga berbalik Kemudian para sahabat kemungkinan bisa melihat auratnya Ditambah lagi apabila dilarang dan diusir langsung Pasti ia akan terbirit-birit lari dengan terkencing-kencing Yang bercacaran dan najis pun malah merembet kemana-mana Ketiga, hadis ini dapat disimpulkan sebagai kaedah yang sudah sangat jelas Yaitu jika kita menghilangkan suatu kemungkaran Namun malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar Maka ini sama saja kita melakukan kemungkaran yang pertama tadi Dan kita menambah kemungkaran yang baru lagi Seperti halnya Rasulullah SAW melarang orang badui ini Beliau tidak langsung memarahi namun menjelaskan kepada orang badui Bahwa kencing di masjid dilarang Karena masjid adalah tempat yang tidak diperbolehkan terdapat kotoran dan najis Sehingga dengan demikian orang badui yang sebelumnya belum tahu Akhirnya menjadi tahu Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan menyikapi orang badui sesuai dengan keadaannya Orang badui ini bukanlah penduduk Madinah Jika penduduk Madinah yang melakukan demikian Tentu Rasulullah SAW akan menyikapinya berbeda Akan tetapi Rasulullah SAW menyikapi orang itu sesuai dengan keadaannya yang jahil dan kurang paham agama Dan nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di dalam hadis tersebut adalah Agar mereka dan kita semua sebagai umatnya tidak mempersulit diri Tetapi hendaknya mereka mempermudah Khususnya ketika berkaitan dengan orang lain Dengan demikian agama itu bukan mempersulit tetapi mempermudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!